Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak segala nabi, imam sekalian bangsa merupakan sebagian julukan yang ditujukan kepada Ibrahim Al-Khalil yaitu seorang nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebagai seorang rasul dan termasuk ke dalam golongan Ulul Azmi Nabi Ibrahim Al-Islam memiliki banyak kisah kehidupan yang menarik untuk diperbencangkan Salah satunya yang paling terkenal yaitu peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh seorang raja terhadap diri Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas dakwah beliau yang tidak diterima oleh raja tersebut Al-Quran mengisahkan peristiwa ini dalam Quran Surat As-Sofat Ayat 97 yang artinya Mereka berkata Jadikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu Beberapa ulama menyebutkan bahwa raja yang telah memerintahkan perintah bakar terhadap Nabi Ibrahim AS ialah Raja Namrud Namun, banyak ulama lainnya yang memiliki pendapat yang berbeda Sejumlah ulama mengatakan bahwa nama orang itu adalah Hayun Ada pula yang mengatakan namanya Hadir Konon, ia adalah seorang yang berdasar dari Al-Akrat Sementara itu, Ibnu Qadsir menarangkan dalam tafsirnya bahwa orang tersebut bernama Haizan As-Salabi merupakan satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa sosok yang memerintahkan dijatuhkannya hukuman bakar hidup-hidup atas diri Nabi Ibrahim AS Tersebut adalah seorang raja yang memerintah kota itu Dalam arah Is al-Majaliz halaman 86 Ia menarangkan bahwa raja itu bernama Namrud Menurut Nusli Al-Badrawi Apa yang dikemukakan oleh As-Salabi di atas bertolak belakang dengan catatan-catatan sejarah Dan tidak menyebutkan adanya seorang pun raja bernama Namrud yang pernah memerintah Irak Bagian selatan Irak adalah wilayah di mana daulah-daulah Sumaria mulai berkembang Sejumlah negara-negara kota tumbuh Daulah Najesi adalah daulah yang paling kuat di antara mereka Lalu setelah itu datanglah kabilah As-Syur Di bawah pimpinan raja mereka yang sangat terkenal Stargon I Kabilah As-Syur menguasai hampir seluruh wilayah Irak Kekuasaan As-Syur mulai melemah setelah diserang oleh orang-orang dari kabilah Juti Melemahnya kekuasaan As-Syur itu membukakan kesempatan bagi sejumlah penguasa lokal Di sejumlah kota untuk memberikan diri Seperti Lajesi, Uruk, dan Ur Bebasnya Ur dari kekuasaan kabilah As-Syur Terjadi saat kota itu berada dalam kekuasaan dinasti ketiganya Ur-Namu menjadi raja pertama Ur Setelah bebasnya kota itu dari kekuasaan As-Syur Tahta Ur-Namu berlanjut kepada anaknya Syawaji atau Solgi Masa pemerintahan Syawaji berlangsung cukup lama yaitu 50 tahun Seperti mana yang kita ketahui Nabi Ibrahim AS berdasar dari negeri Ur ini Bilau tumbuh hingga dewasa di negeri ini Karena itulah raja yang dimaksud oleh Al-Quran Pastilah salah satu raja yang memperintah di Ur Syawaji adalah raja yang banyak menggelar peperangan Sehingga secara perlahan seluruh wilayah Selatan Ilak pun dikuasainya Untuk mengabdikan kemanangan-kemanangan yang diraihnya Sebuah prasasti dibangun Pada prasasti itu tertulis bahwa dewa telah memilihnya sebagai maharaja terbesar yang harus disembah Pada prasasti itu pula Syawaji menulis tentang dirinya sendiri Sebagai berikut Akulah sang raja Aku telah menjadi pemenang sejak di perut ibuku Akulah Syawaji Si pemberani sejak hari kelahiranku Akulah singa yang bermata sangat tajam Si putra marat Akulah penguasa empat tiang dunia Akulah sang pemenang Akulah dengan pemelihara seluruh negeri Akulah Syawaji Raja yang sangat berkuasa Kutaklukkan negeri-negeri yang memberentak Kuberikan rasa aman bagi rakyatku Syawaji yang dianugerahi keberanian langit dan bumi Yang tidak ada tandingannya Syawaji yang dilundungi oleh dewa pemelihara langit Dua tempat penyembahan Syawaji dibangun Setiap datang awal bulan baru Dan setiap datang malam bulan purnama Upacara penyembahan dirinya digelar Dan menyembatkan sebutan khusus untuk dirinya sendiri Yaitu Syawaji Ilin Atau Syawaji Dewaku Dan Syawaji Bani Atau Syawaji Menciptaku Menurut Mahmud Al-Aqad Syawaji mengukuhkan apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh urunamu Pendahulunya Yaitu tradisi penyembahan terhadap dewa bulan Syawaji mewajibkan seluruh penduh di wilayah kekuasaannya Untuk menyembah dewa ini Dan menyembah dirinya Syawaji Sang Raja Uru yang sangat sombong dan haus penganggungan inilah Yang hidup sejaman dengan Ibrahim AS Dari sifat-sifatnya Sebagai yang diuraikan di atas Dapat dipahami mengapa ia menolak seluruhan Ibrahim AS Dialah yang memanitakan menjadulkan hukuman bakar hidup-hidup atas diri Nabi Ibrahim Setelah ia menghancurkan patung-patung dewa sesembahan orang-orang Ur Ibrahim AS melahir di Ur Karsdim Dan hidup pada sekitar 2000 tahun sebelum masehi Tawrat mengisahkan bahwa Raja Namrud hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim Namun Kitab Injil tidak pernah menyatakan tentang pertemuan keduanya Malah terdapat jurang tujuh generasi antara mereka berdua Namrud sebagai cicit Nabi Nuh AS Manakala Ibrahim 10 generasi setelah Nabi Nuh Karena itulah pendapat mengenai Raja yang sejaman dengan beliau Yaitu Namrud Kemungkinan berasal dari kisah-kisah Tawrat Dari beberapa artikel Ada sebuah artikel yang membuat pembelaan terhadap tuduhan seorang Kristen Yang mengatakan bahwa Raja Namrud tidak sejaman dengan Ibrahim AS Lebih tepatnya si penduduh menulis Penduduh yang mengenai Abraham direpaskan dari kebaran api Nimrod Berasal dari mitra sahabat Perlu diketahui bahwa Nimrod dan Abraham tidak hidup pada waktu yang bersamaan Muhammad selalu menjemur adukan sosok orang-orang di dalam Al-Quran Padahal sosok tersebut tidak hidup pada waktu yang bersamaan Dalam tulisan di atas Si penduduh sebenarnya tidak mengetahui bahwa kata Namrud atau Nimrod tidak ada di dalam Al-Quran Karena itu seharusnya tuduhan si penduduh sebetulnya salah Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu Namun karena cerita ini telah tersebar luas Di kalangan umat Islam Maka si penduduh artikel berusaha membelai Islam Dengan menyebutkan alasan bahwa sebenarnya Raja Namrud Memang sejaman dengan Ibrahim AS Di antara alasan-alasan Terima kasih telah menonton! Dalam pasal yang disebutkan tadi telah diketahui bahwa Ada dua orang yang dihukum bakar oleh Raja dari negeri Babil Orang tersebut ialah Zedekiah dan Ahab Zedekiah adalah Raja dari kerajaan Yehuda yang terakhir Yang hidup di tahun 597 sampai 586 sebelum Masihi Sebuah tahun yang cukup jauh dengan masa Ibrahim AS Yang artinya tidak pernah mungkin Raja yang dimaksudkan telah hidup di zaman Ibrahim AS Karena itulah ayat ini telah bisa dibakai dalam menentukan Raja yang telah membakar Ibrahim AS Sebab Zedekiah dan Nabi Ibrahim memiliki rentang masa yang sangat jauh Dan diketahui pula di dalam Injil bahwa nama Raja yang membakar Zedekiah ialah Nebuchadnezzar Orang Islam seharusnya tidak perlu melalui omongan seseorang yang berusaha memfitnah Islam dengan pernyataan tadi Karena penyitaan tersebut telah salah sejak dari awal Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan bahwa Raja yang membekar Nabi Ibrahim ialah Namrud Selain Sewaji atau Solgi Pendapat lainnya datang dari Dr. Gerard F. Dirks Yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Abraham the Friend of God Bahwa Raja yang membekar Nabi Ibrahim sebenarnya bernama Naramesin Yang berkuasa pada sekitar tahun 1254 sampai 1218 sebelum Masihi Seorang penguasa kekaisaran Aqaeda Yang juga memperkamerkan dirinya sebagai Dewa atau Tuhan Namun jika kita mengikuti pendapat David Rohal Yang memperkirakan masa hidup Ibrahim Yaitu sekitar tahun 2000 sampai 1825 sebelum Masihi Maka Raja Solgila yang lebih mendekati Allahuakbar